Tolong, 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 pergi kamu pergi, tolong, tolong, berani-beraninya mereka mau ngeroyok perempuan, tolong, 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 pergi kamu, berani bersama perempuan, berani kalian, Pergi, jangan, tolong, 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 pergi kamu, pergi, pergi kalian, tolong, 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 Afif, apa kalian, lu masa gue campur ya. Kalau dia sampai mendekat, dia bisa mengenali aku. Jangan aja sama perempuan. Sini maju. Bos, dan kita cabut. Kalau gue, kita bisa habis sama mereka. Cemen lu. Lebih baik kita hajar sekarang. Ayo. Udah hajar. Lu pikir lu siapa? Mau sosok jadi jagoan di sini? Emang perempuan itu istri lu? Aku memang gak kenal, tapi entah kenapa aku khawatir sama mereka. Ibu, ibu gak apa-apa. Enggak, saya gak apa-apa. Bagaimana ini? Mama bisa mengenali aku. Bak, kamu gak apa-apa. Coba di sini, saya periksa kalian yang terluka. Saya melihat kamu. Saya jadi teringat sama anak saya, Bella. Saya gak tau sekarang anak saya dan cucu saya sekarang ada di mana. Mungkin aja sekarang nasib mereka seperti kamu, Mbak. Virasat seorang ibu memang kuat. Kehawatiran mama terbukti benar. Saya sudah mencari kemana-mana. Tapi sampai sekarang saya belum bisa menemukan anak saya dan cucu saya. Saya cuma bisa berharap... Mereka akan pulang dan kembali sama saya. Mereka akan pulang dan kembali sama saya. Saya boleh peluk. Maafin aku karena selalu nyusahin mama. Selalu bikin mama khawatir dan menderita. Kasihan perempuan itu. Aku yakin ibu Syairah sedih karena teringat sama Bella yang saat ini masih ada di luar sana. Dan bisa jadi nasibnya seperti Bella. Maaf. Saya jadi sedih dan cerita ini sama Mbak.